Hai bismillahirrahmanirrahim Ustaz umur berapa kambing sapi untuk dikorbankan kami sampai setahun domba enam bulan dan sapi atau kerbau sampai usia dua tahun ya atau satu tahun pertama masuk tahun kedua tolong jangan dilihat ya Oh ini gemuk nih kambingnya bagus dagingnya banyak belum sampai setahun belum bisa belum bisa kecuali dalam keadaan terorot tidak ada yang lainnya di domba usia enam bulan dengan kemudian kalau kambing masuk setahun kalau kerbau atau sapi masuk baik saya boleh mengorbankan orang lain di luar keluarga kita misalnya apakah perlu disebutkan pada saat berkorban dan apakah perlu diketahui oleh orang yang misalnya mau kita burbankan apakah kita perlu beritahu pada orang tersebut yang pertama ada pertanyaan mengenai apakah bila berkorban untuk orang lain harus diberikan atau diingatkan diberitahu bahwa ada korban untuknya maka yang terbaik diberitahukan diberitahu kan sampaikan supaya sunnah-sunnah yang berlaku orang itu bagi orang itu bisa dipraktekan seperti contoh misalnya kalau kurban atas nama pribadi yang tidak potong kuku dan rambut kan kita pribadi kalau kurban atas nama keluarga yang tidak potong kuku dan rambut siapa ingat bukan yang punya modal tapi yang diniatkan dari korban itu jadi kalau misalnya ayahnya beli hewan ya dikorbankan untuk keluarga empat orang maka empat orangnya tidak potong kuku dan rambut ya satu keluarga sekarang kalau diniatkan untuk orang lain maka yang tidak potong kuku dan rambut itu bukannya ngasih uang bukan yang ngasih uang tapi orang yang dimaksudkan ya saya misalnya ingin kurban untuk sifulan ya misal nama ada sifulan A misalnya saya ingin kurban untuk beliau ini maka ketika saya berikan kambingnya dan sebagainya itu yang tidak potong kuku rambutnya macam-macam dan sebagainya semua ibadah sunnah melekat pada orang ini saya cuma fasilitasi dan setiap dia melakukan amalannya karena fasilitas kita Alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya terdapat Alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya di sunnah-sunnah berlaku bagi orang ini mulai dari misalnya mempersiapkan meningkatkan amal solehnya dia beristighfar dia kemudian tidak potong kuku dan rambut dan sebagainya yang kedua pada saat hewan itu disembeli ada sunnah yang berlaku bagi orang yang berkorban atau diniatkan korban diantaranya maaf setelah disembeli menghadap orang ini ke arah qiblat kemudian berdoa doanya diatur awas hati-hati ya ini wajhtu wajhiyah lillazhi fattaras sabawati wal ardu hanifan muslima wa ma'ana minal musyriqin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wabithalika umir tu'ana minal muslimin tawa'ana awalul muslimin itu doa dibacakan selesai korban tidak banyak orang tahu menghadap qiblat jadi teman-teman sekalian setelah anda berkorban itu tidak langsung diam saja enggak berdoa dulu berdoa itu ada ada faidah ada sunnahnya itu ada kerjakan pahala dan disitu sebetulnya intinya dan saya berjanji ya Allah menjadi muslim yang lebih baik lagi itu muslim lebih baik lagi di kalau anda ucapkan jadi lebih baik lagi anda sendiri perilakunya tidak seperti itu maka tidak konsisten jadi disitu koreksi dirinya setelah berkorban ya Allah disembeli ini kan yang sampai pada Allah bukan darahnya bukan hewannya takwanya kan di begitu disembeli nilai buruknya hilang seperti nilai hewan tadi takwa anda muncul itu yang dijadikan berpahala untuk anda semuanya dan sampai sini baiknya jadi setidaknya harus disampaikan pada orang yang bersangkutan pada orang yang bersangkutan walaupun sifatnya tidak wajib tapi agaknya akan lebih baik itu ditekankan supaya menghasilkan pahala-pahala tambahan untuk anda berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia atau tidak ada bersama kita itu sepakat semua ulama bahwa boleh hukumnya sah empat masalah sepakat Imam Abu Hanifah Imam Madi Imam Shafi Imam Ahmad bin Habbal semua ngatakan boleh dari mana dasarnya dari keterangan Nabi tadi Nabi berkorban untuk keluarga besarnya plus untuk umatnya bukankah diantara keluarga Nabi ada yang wafat sebelumnya Syeda Khadijah dan sebagainya bukankah diantara umat yang telah ada yang telah wafat sebelumnya nanti kita kita ambil kalimat ulama jangan kita ya jangan saya ulama yang diambil yang lebih tahu tentang ini ya maka kemudian ketika beliau menyebutkan umatnya saya ambil contoh tadi saya kisahkan juga pagi di Taman Honda dan ada Amr misalnya kan Amr bin Yasir ada dua orang tuanya ayahnya ibunya zaman Nabi pengen ikut taklim ketahuan Pak ketahuan diawal-awal masa Islam itu langsung diambil tiga-tiganya diikat diinterogasi Bapaknya diambil duluan irtan murtad katanya ahad kata ayahnya enggak saya tetap bertahan Allah yang Esa diikat dua tangannya dua kakinya di empat kuda berbeda ditepuk kudanya lari kencang keempat arah berbeda maka putuslah dua tangan dan kakinya Syahid dalam keadaan enggak ada tangan dan kaki Masya Allah ibunya ini dan anaknya diminta untuk melihat di tarik dagunya begini suruh ngeliat disaksikan maka ibunya mulai diambil yang yang kedua amernya sudah berdoa ya Allah ya Allah mohon pada Allah ibunya diinterogasi yang kedua irtaddi murtadkam ahad katanya enggak Allah yang Esa apa yang terjadi diikat lagi sama seperti tadi tapi lebih jahat terus dalam keadaan mengandung diambillah pedang mohon maaf para khawatir kemudian mulai ditusuk sampai dikeluarkan janinnya wafat dalam keadaan bikin ini sebayangkan Amr itu dipaksa dinaikkan untuk lihat kedua orang tuanya dan Amr tidak dieksekusi menurut pandangan mereka biarin aja dia mendapatkan memori itu sampai gila seumur hidupnya untuk jadi pesan pada umat Muhammad yang lain kalau ada yang masuk Islam bisa gila seperti Amr tapi Allah jaga Alhamdulillah sampai akhir hayatnya dalam keadaan terbaik sampai beli wafat sebagai sahabat terbaik Coba bayangkan ada orang pengen ta'lim sampai diinterogasi zaman Nabi itu diinterogasi sahabat Nabi sampai mengorbankan jiwanya ada orang bukan sahabat Nabi jauh dari zaman Nabi Masya Allah Ustadzah datang sendiri tempatnya enak persiapannya lengkap kadang-kadang ada snacknya belum mau datang juga dengan cara apalah ya harus kita sih tapi Masya Allah Rasulullah SAW berkorban atas nama orang itu dikasihkan artinya ada kebolehan ada kebolehan karena itu kata imam-imam yang empat ini dibolehkan berkorban atas nama orang yang telah wafat Imam Asyafi memberikan catatan kata Imam Asyafi sepanjang mereka berwasiat memberikan pesan kalau tidak ada pesan tidak perlu ditekankan tapi tiga imam yang lain termasuk Imam Ahmad dan Hebal masuk syariat setelahnya murid-muridnya Syekh al-Islam di Mutaimiyah di lukaim al-jawziyah menerangkan bahwa tidak perlu ada pesan karena di hadis itu tidak menyebutkan pesan tapi tidak bisa dikiaskan dengan amalan lain hati-hati ya yang boleh itu yang boleh untuk diniatkan bagi yang tidak ada sebegini badal itu haji boleh ada badal haji dan korban boleh sodakah boleh boleh sodakah Anda punya uang 50.000 ingin berniat baik untuk orangtua misalnya sudah tidak ada beli aja mushaf niatkan kebaikannya untuk orangtua titipkan di masjid setiap dibaca dapat pahalanya cuman nggak usah ditambahin ya ini pesan saja pesan ya mohon maaf ya saya nggak usah tempelin foto nama di sini nggak usah diadanya mushaf nggak usah pakai foto macam-macam kasih ke masjid baca tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain bisa sholat-sholat sebagai hadiah itu nggak ada ya maaf saya belum menemukan itu kan saya belum menemukan jadi cukup amalan tadi saja sesuai dengan dalilnya tidak perlu dikiaskan sudah saya jawab apakah jika kita berkurban untuk orang lain apakah orang tersebut harus diberitahu tadi kami sudah jawab pertanyaan ini kami kira jelas ya baik kalau sudah jelas sekiranya kita cukup untuk bahasan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita semuanya lebih mendekat kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dikami simpulkan pertama mohon izin ada syariat yang hanya datang setahun sekali syariat ini disebut dengan kurban kurban disyariatkan untuk lebih mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mohon kita jaga kedekatan kita dengan Allah dimulai dari sejak hari-hari ini tingkatkan ibadah kita dari yang semisal sebelumnya jika anda misalnya sholat biasa saja fardu maka tingkatkan dengan semahnya baca Quran cuma berapa ayat maka hari-hari ini isi dengan tingkatkan lebih banyak lagi demikian amalan-amalan yang lainnya jika punya punya kesempatan untuk berkorban dengan hewan seperti disyariatkan maka itu akan lebih baik tunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah dijelaskan dengan itu semoga Allah berkenan meningkatkan ketakwaan kita semuanya dan menghilangkan sisi-sisi buruk yang mungkin lahir dalam kehidupan kita demikian yang kami sampaikan mohon izin untuk menyampaikan informasi ini ada dari teman-teman yang mengeluarkan bahasan dari alas maul khusna yang telah kita bahas sebagian tapi kami akan coba lihat dulu untuk sementara sebelum dibagikan nanti kalau sudah dibagikan kalau sudah dicek nanti silahkan kalau ingin dibagikan yang kedua ada buku yang kami tuliskan tentang tuntunan praktis idul adha nanti kalau coba dicari aja itu ya dicari saja nanti bisa dapatkan bisa dibaca sebelum dilakukan ini buku yang baru terbaru ini al-majmo ini al-majmo ini buku tentang cara bekal nabi cara menuntut ilmu disini saya keluarkan hadis-hadis nabi petunjuk bagaimana cara belajar yang baik supaya nggak cepat lupa supaya ilmunya cepat diserap dan mudah di amalkan kalau anda yang pakai mungkin anda nggak pakai bisa untuk mendidik anaknya ada pelajaran tentang tuntunan pengalaman imam andawawi kalau ini tapi mohon maaf ini enggak akan temukan di toko buku secara bebas hanya ada di kiai kuantum akhir institut dan kami cuma cetak terbantas karena saya asalnya cetak untuk jemaah yang ta'lim aja gitu ya teman-teman sekalian itu saja kami sampaikan semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita subhanakullahi wabihamdika syadu anda idaha inna amta astagfirullah wa tubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin walafu minkum dan sebelum kami tutup dengan salam besok ada live streaming tentang sunnah idul adha tanggal 10 dan hijjah posisinya ba'da maghrib ya dan sampai mana isya malam Jumat ya untuk bisa akses di akhir TV akhir.tv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh